Tanya jawab seputar syariat Islam Ustaz istri saya seorang dokter yang cukup sibuk Hal ini membuat dia sering emosi Tiap saya dan anak saya berpendapat dia akan marah Jika pendapat itu tidak sesuai pemikirannya Terkadang jika saya dan anak saya melakukan kesalahan kecil Dia langsung marah besar Hampir semua urusan rumah tangga diatur olehnya Sehingga saya hanya menuruti mestipun kurang sesuai Mohon nasihatnya Ustaz Makanya jangan nikah sama dokter Jamaah anak ini kadangkala khutbah nikah Yang pengantinnya salah satunya dokter Kadangkala dua-duanya dokter Anak biasanya tidak panjang nasihatnya buat mereka Anak sampaikan kepada mereka Sebagaimana antum melayani pasien Melayani pasangan Selesai Itu yang kita lihat ya Banyak orang ini baik sama pasien Karena ada kode etik yang harus dijaga Dia harus tersenyum Apalagi di banyak tempat sekarang Ada penilaian untuk dokter Untuk Untuk Ya bagian apalah Ada yang bintang satu Bintang tiga Dia cari itu bintang lima Tapi kalau suaminya gak perlu bintang Kata dia Walah sama anaknya perlu bintang Maka tugas antum sekarang menghadapi istri yang seperti ini Mengurangi kesibukan istri Sampaikan kepada istri Karena ada yang perempuan-perempuan jadi dokter Masih buka praktek lagi disana Sore praktek Nanti praktek Capek dia Dan orang ketika lelah Maka mudah tersulut emosi Maka antum duduk sama istri Dan antum duduk suami Antum katakan anak yang akan memberikan nafkah Kalau anti memang ingin berkhidmat kepada umat Jangan sampai menelantarkan kewajiban anti sebagai ibu Dan sebagai istri Karena kita harus profesional dan profesional Nah Harus seperti ini Jangan sampai urusan dunia yang dikejar Sehingga sakinah Mawadah rohmah hilang Apa gunanya uang yang banyak Ketika anti pulang ke rumah yang ada kerimbutan Tapi kalau ke rumah sakit ketemu pasien tersenyum Ketawa Makan nasihat anak buat suami Untuk mengurangi aktivitas istri Katakan gak usah capek-capek Gak usah menforsir diri Disini nih Yang namanya Baiti jannati Rumahku surgaku Seharusnya kau masuk rumah ini Gak ada lagi emosi Yang ada senyum kebahagiaan Apalagi dia tahu Pemimpinnya di rumah siapa? Suami Masa dia marah-marah sama suaminya? Nanti dipecat jadi istri Nah kalau istri marah-marah sama suami Suami punya hak untuk Memecat istri Puldapi TV TV-nya umat Islam Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan